Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Badun, dalam sesi perpulian desain organisasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas kondisi organisasi menurut Open Open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya, Open Government itu memperkuat Good Governance dan E-Governance. Good Governance merupakan suatu tatak olah pemerintah di mana pelaku-pelakunya berkoroperasi, mengedebankan transparansi, akuntabilitas, participasi, kepastian, dan negatifasi dalam mencapai tujuan pernegara. Good Governance dapat diwujudkan dengan tingkat kembalihan jauh lebih tinggi, mana-mana kala dilaksanakan melalui e-government. Atau e-governance. Meskipun tidak sebangun, e-government dilaksanakan dengan cara digitalisasi pemerintah. Nah, mengapa semikian? Bahkan ikuti terus sesi perpuliaan dari kami tentang teknologi dan transparansi. Karena disitu akan dijelaskan. Good Governance di inisiasi Bambunia dan IMF, persyaratan utama suatu negara mendapatkan bantuan atau kredit, atau pinjaman dari kedua lembaga tersebut adalah menjalankan Good Governance. Dan termasuk persyaratan-persyaratan lain sesuai dengan MOU. Namun demikian, persyaratan-persyaratan tersebut ternyata merupakan akal bulus para kapitalis dunia agar tetap memenangi persaingan. Persyaratan-persyaratan tersebut merupakan setelah kapitalisme modern untuk menghentikan pesaing. Privatisasi sebagai salah satu syarat lain mendapatkan bantuan atau bijaman itu seringkali tidak konteksual dengan negara-negara yang mau dibantu oleh Bambunia dan IMF tersebut. Karena itu yang membutuhkan solusi. Bahkan menjadi malapetaka baru bagi sejumlah negara termasuk Indonesia. Untungnya Indonesia hanya beberapa BUMN saja yang dilakukan privatisasi. Yang lainnya tidak. Kondisi seperti inilah yang memunculkan Open Governance. Tandas apa sih konsep Open Governance? Open Governance adalah inisiatif yang telah bertujuan untuk menjamin komplet pemerintah dalam meningkatkan transparansi, memperdayakan masyarakat, melawan korupsi, dan mematkan efek untuk memperkuat pemerintahan. Transparansi tindakan pemerintahan, akselitus pelayanan, informasi pemerintahan, serta daya tangkap pemerintah terhadap ide, tuntutan, dan kekutuan baru. pada dasarnya Open Governance ini adalah salah satu varian dari Good Governance, salah satu varian dari Good Governance, dengan menggunakan pedigitalisasi atau teknologi informasi rekomplikasi, daika. Supaya apa? Supaya proses-proses pencapaian tujuan untuk dekat kesilapan masyarakat melalui berbagai bentuk pelayanan dan program-program kegiatan-kegiatan pemerintahan kegiatan pemerintahan itu berjalan dari secara transparan, optimist, positif, FGFCN, serta dipenuhi dengan kebahagiaan. Nah, secara-sara itulah yang akan menunjukkan yang namanya Good Governance. Nah, fokus Open Governance itu pada dua. Ya, pada transparansi. Artinya keterlukaan, bukan buka-buka, hanya transparan itu ya, seperti tidak kelihatan, kelihatan antara kelihatan dan kelihatan antara ada dan tidak ada, bukannya. Tapi transparansi itu pada intinya nanti pemerintah atau pelaku-pelaku Good Governance itu adalah mengundang pihak lain untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan dari pelaku-pelaku lainnya. Misalnya kalau pelakunya itu sektor publik atau mengundang sektor ribat mengundang semisal di masyarakat ke dalam kegiatan dikumpulan oleh dari perencanaan sampai kepada pengendalian atau pengawasan bahkan mungkin pada saat mendapatkan hasilnya. Demikian juga kalau ada pelaku sektor bisnis melakukan kegagianan maka mengundang mengundang pihak lainnya baik sektor publik maupun masyarakat atau civil society itu ke dalam kegiatan mereka. Nah itu yang salah satu menurut transparan. Termasuk juga menginformasikan segala sesuatu yang dilakukannya kepada pihak lain. bukan hanya ini ya bukan hanya kalau ada yang menanya tapi harus menginformasikannya. Yang kedua fokusnya itu pada inovasi yaitu penggunaan di IKA penggunaan internet penggunaan teknologi informasi dan teknologi yang lainnya di dalam melakukan kegiatan pemerintahan tersebut yaitu fokus open governance. Ada tiga pilar di dalam open governance itu ada transparansi yang selamatkan yang membuat partisipasi dan ada kolaborasi. Transparansi sudah saya jelaskan partisipasi berarti melanggung dan kehadiran orang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Pelaku-pelaku yang satu jadi kalau misalnya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan mengadakan suatu kegiatan maka mengundang pihak lainnya untuk bisa hadir bisa berprepasi di dalam kegiatan. Kolaborasi harus terjadi kolaborasi terjadi kolaborasi harus terjadi dalam open governance. Kenapa? Ya pada dasarnya good governance itu pelakunya kan minimal tiga atau pentahlik ada lima kalau cooperative governance ada banyak gitu ya jadi minimal tiga laku bergovernment itu baik sektor publik sektor privat maupun civil society itu berkelaborasi dalam wujudkan tujuan-tujuan pernegara ini. Karena kolaborasi maka setiap pihak itu harus memiliki kuasa memiliki kewenang memiliki keunggulan memiliki kekuatan yang tidak ditawarkan sehingga posisi bargaining sangat tinggi. Jadi bukan kemitraan kalau kemitraan biasanya pemberian kasihan dari yang punya kuasa punya kekuatan kepada yang lemah. Tapi kalau operasi itu setiap pelaku itu memiliki kekuatan nah itu yang sangat penting itu untuk jadinya open government. Persaratan open government open government persaratan open government open government persaratan open pertama adalah adanya jamin hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publik right to observer jadi apapun yang dilakukan oleh jepat publik itu seharusnya bisa dipantau terutama menggunakan teknologi jadi misalkan mulai dari permusanaan sampai pengawasan maun dilakukan itu dilaporkan melalui internet sehingga orang tahu semua juga ketika penggunaan dana keuangan negara juga dibuka ditransparankan diminta orang pihak lain untuk mengawasinya itu harus sangat penting adanya jamin hak penemuan berolah informasi right to information ini informasi apapun termasuk misalnya informasi yang dilakukan pada pemerintah mulai dari pembuatan pengurang sampai penduk untuk pelayanan atau pembantuan yang liga adanya jaminan hak untuk terlibat dan berklasi dalam proses pembuatan kebijakan publik bukan hanya proses kebijakan publik tapi proses perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan atau pemerintahan itu ya harus berpartisipasi yang keempat adanya jaminan kebebasan berekspresi yang salah satunya diberujukan dalam kebebasan atau kebebasan akademik nah ini harus ada jadi mau diawasi dihadirkan makanya dalam pentahelik atau pelaburan itu pesen dan dunia kampus atau para dosen para akademisi itu diundang gitu ya berpartisipasi di dalam pembuatan misalnya ucap peraturan perundangan yang kelima adanya jaminan hak untuk memajukan keberatan dan penolakan hak-hak yang ditolak tadi kalau misalkan ada bapak ya bereaksi lah kinerja open government itu minimal ada empat pertama dilihat dari fiskal transparansi melalui pengukuran open budget survive jadi tadi salah satu punya transparansi di dalam keuangan anggaran yang kedua access to information melalui pengukuran ada aja kepastian hukum dan kerbukan informasi itu ada kepastian hukum itu harus ada semua lembaga orang pejabat itu diperlakukan sama di depan hukum dan memiliki kedugaan sama di depan hukum lalu juga ada kerbukan informasi tadi jadi apapun yang dilakukan oleh yang lain harus mengadikan yang ketiga public commercial asset dispo melalui pengukuran public commercial financial dispo nah ini kita harusnya dibuka saja itu ya semuanya termasuk kita sudah terbuka ini kenapa misalkan laporan harta kekayaan negara negara atau pejabat negara atau ASN itu ada bisa dibuka itu makanya sekarang itu kan siapa yang kaya berapa jumlahnya pertama jumlah kekayaan seseorang dari mana sumbernya ini kan sudah dibuka termasuk ada seorang yang atau kekayaannya itu ternyata memiliki aset yang sangat besar seorang kepala sekolah itu ketahuan itu dari sumbernya lalu yang keempat ada citizen management melalui pengukuran ekonomis intelligent ekonomis 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 intelligent unit demokrasi indeks untuk kategori sipil liberali nah itu jadi inilah hasilnya yang intinya mau dicetakkan ya kalau terjadi yang namanya open nah sekarang bagaimana konstruksi organisasi menurut open governance struktur organisasi yang mendekati dengan karya open governance adalah struktur ekonomis ekonomis nah ini jadi pada dasarnya yang sangat penting open governance bagaimana melibatkan pihak-pihak lain di dalam di dalam menjalankan suatu pemerintahan maka organisasi ekonomis paling paling mendekati lalu yang organisasi ed-hoc ini terdapat dua tipu yaitu bentuk komite atau komisi atau panitia dan panitia bentuk komite di dalam mana organisasi tersebut dijalankan secara kolektif kolobial terutama pimpinannya misalnya kita mendengar komisi pemberantasan korupsi sebenarnya ed-hoc juga lalu komisi pemilihan umum lalu ada badan pengawas pemilu ed-hoc sekarang KPU dan komisi komisi itu sepertinya di aden kan di bales itu ed-hoc semua anggota memiliki rindukan peran dan kesempatan yang sama dalam mengambil perusahaan dalam bentuk panitia maka organisasi dibentuk seseralini memiliki pembagian kerja yang sesuai dengan sumber susur yang akan dilaksanakan dalam struktur organisasi ed-hoc orang-orang yang terlibat berasal dari gabungan pemerintah organisasi profesional dan masyarakat jadi anggota sumber ed-hoc itu orang-orang tapi yang mengusulkan itu adalah organisasi nah itu yang sangat penting ya berbeda dengan yang virtual kan ini berbeda dengan virtual kalau virtual orang-per-orangan tidak perlu diusulkan organisasi jadi kalau pembentukan ed-hoc itu misalkan kalau mengutuk undang-undang atau peratuan daerah gitu ya maka pihak yang berwenang di pemerintahan daerah itu misalnya meminta suatu organisasi untuk mengirimkan wakilnya orangnya yang ahli di dalam peratuan peratuan undang-undang dan SK yang dibuat tugas setiap anggota didasarkan SK tersebut sehingga tinggal melakukan kerjaan dan kegiatan yang boleh ditetapkan depan organisasi dalam struktur organisasi ad-hoc dibentuk berdasarkan SK terutama di bidang apa apakah kaliannya di bidang apa di bidang kalian atau profisi tertentu misalkan ada tem reaksi cepat untuk penanganan gempa bumi berarti orang-orang ahli di situ yang dikirim itu di situ saja orang-orang ahli di bidang itu yang memiliki terampilan di bidang itu tidak ada lagi rantai komando dalam struktur organisasi ad-hoc didasarkan pada SK dimana pejabat pemerintah memberikan perintah kepada ketua pemerintah untuk melakukan kerjaannya atau kegiatan layan yang di bidang dan memberikan komando kepada sekitar sebandara kepolisiasi untuk melakukan kerjaan pelayanan sesuai dengan depok semasing-masing seperti itu nah kepala seksi atau kepala remen atau bidang atau apa lagi kepala biur gitu ya lalu baru mengiruskan kepada anggota-anggutanya itu biasanya seperti itu rantai komandonya rentang kendali suku Indonesia eksternah pada SK sehingga pembuat SK akan mengawasi dan mengendalikan individu untuk sesuai dengan tujuan atau outcome yang dikendali atau ditentukan pemimpin yang telah ditentukan dalam SK tersebut diminta untuk mengawasi dan mengendalikan anggota-anggutanya anggota-anggutanya untuk melakukan kegiatan atau mengerjakan program-program proyek-proyek yang sesuai dengan hasil yang telah ditentukan untuk badangan jadi pada dasarnya SK yang diberikan pejabat yang mengawasi pendapatnya mengawasi orang-orang di bawahnya nah itu saya kira yang berkaitan dengan rentang saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya yang singkat selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati